Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urib.info Kita akan melanjutkan pembahasan soal terkait dengan diagram kestimbangan kimia Dalam video ini kita sudah sampai pada soal ketiga Soal ketiga ini Menentukan diagram kestimbangan sesuai keadaan yang ditentukan Jadi ada soal Data awal grafiknya atau diagramnya dia sudah kestimbang Kemudian dilakukan pengubahan terhadap salah satu reaksi Kemudian kita nanti akan diminta menentukan manakah grafik atau diagram yang sesuai Soalnya sebagai berikut Terdapat gas-gas dalam suatu wadah tertutup yang mengalami reaksi kestimbangan Gas hidrogen direaksikan dengan iodin dalam wujud gas Menghasilkan HI dalam wujud gas Reaksinya sudah setara seperti yang ada ini Pada saat waktu T Gas I2 ditambahkan ke dalam sistem kestimbangan tersebut Jadi kalau kita mati semua diagram Kurva untuk setiap jad sudah mengalami kestimbangan Kemudian ditambahkan I2 Manakah grafik yang sesuai dengan keadaan tersebut Yaitu setelah waktu T Setelah gas I2 ditambahkan Sekarang kita gunakan logika Hubungan KP KP itu tetapan kestimbangan Berdasarkan tekanannya Dari soal yang ada ini Kita tahu KP sama dengan Tekanan parsial dari HI Dipangkatkan 2 Karena koefisiennya 2 ya kan Kemudian dibagi tekanan parsial Masing-masing gas yang ada di ruas sebelah kiri Dari informasi yang diberikan Tidak ada perubahan temperatur Volumenya tidak berubah Karena wadahnya tetap Oleh karena itu KP tidak akan mengalami perubahan Bila KP tidak mengalami perubahan Maka pada bagian spesi-spesi yang ada dalam wadah Dia akan mengadaptasi diri sehingga KP itu tetap Sekarang mari kita bermain logika Kalau sebelumnya dia sudah setimbang Jat-jatnya sudah setimbang Kemudian diganggu Dengan cara menambahkan jumlah I2 Dengan menambahkan jumlah I2 berarti Tekanan parsial I2 akan meningkat Nah sekarang kalau kita tambahkan I2 di sebelah sini Mau gak mau Dia akan bereaksi dengan H2 I2-nya bertambah Jadi kalau kita beri tanda I2-nya meningkat H2 ini akan beraksi dengan I2 Otomatis H2 ini akan turun jumlahnya Sehingga tekanan parsialnya pun seperti itu Yang terjadi Karena ini ada reaksi baru Dari penambahan I2 dengan H2 Maka kita akan dapati Tekanan parsial HI Akan meningkat Karena KP-nya tidak boleh berubah Sekarang kita cermati data yang relevan Dari tanda panah yang sudah kita buat Pilihan A HI-nya meningkat Benar H2-nya Ini kok meningkat Padahal tadi sudah kita simpulkan Dia akan turun Karena kalau menambahkan I2 Otomatis I2 tadi yang ditambahkan Akan beraksi sebagian dengan H2 Berarti ini sudah tidak relevan Yang ini sudah tidak cocok Beralih ke B Kita ngamati HI-nya malah turun Nah sudah Ini tidak relevan Di bagian sini tidak relevan I-nya malah turun lagi H-nya naik Berarti tidak cocok Kalau yang ini tadi Kalau kita centang Ini oke Ini kembali ke jumlah semula ya Kalau kembali ke semula Kita tidak tahu Kemudian yang C Ini semuanya tidak ada yang oke Mengapa? Karena tidak mengalami perubatan apapun Pindah ke D D Kalau kita cek HI-nya meningkat Ini berarti oke I2-nya Dia tadi meningkat Kemudian turun sedikit Tapi tidak kembali Kepada posisi semula ya Berarti ini oke Karena memang ada penambahan Dari luar kan Kemudian H2 Dia akan berkurang Tekanannya Sesuai dengan Reaksi yang ada di sini tadi Yang sudah kita tandai Berarti ini oke Nah sekarang kita periksa dulu Untuk yang E Pilihan E HI-nya meningkat Oke I2-nya kalau yang seperti ini Setelah ditambahkan Langsung naik Tidak berkurang sedikit pun Padahal dia akan beraksi dengan H2 Mestinya dia harus mengalami perubahan Setelah ditambahkan turun lagi dia Berarti ini tidak relevan Nah ini juga H2 juga tidak relevan Dari pilihan yang sudah kita punyai Yang paling tepat adalah Yang D ini Jadi kita sudah dapatkan jawaban Untuk kasus soal ketiga ini Bahwa grafik atau diagram Yang pas Yang tepat Sesuai dengan pernyataan Yang diberikan di soal ini Adalah yang D Oke demikian pembahasan soal ketiga Tentang diagram Kestimbangan kimia Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa pada pembahasan Tentang diagram Kestimbangan kimia lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh